Saudara Menteri Investasi, Bahlil Lahadiyah mengatakan tidak perlu ada tim transisi ke pemerintah baru karena program Prabowo Gibran meneruskan program pemerintahan Jokowi Dodo saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadiyah menjawab soal tim transisi Prabowo Gibran menyebut pemerintahan baru. Menurut Balil, tim transisi dibentuk jika pemerintahan terdahulu itu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Sedangkan saat ini pemerintahan Prabowo Gibran jika terpilih bersifat melanjutkan program yang sudah ada di pemerintahan saat ini. Justru menurut Bahlil, tim yang dibutuhkan adalah tim pemantapan untuk melanjutkan program yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. Kalau tim transisi itu kan, kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi. Jadi yang ada itulah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa yang menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tapi orang-orangnya berbeda Pak Musi, kalau langsung itu orang-orangnya berarti sama. Orangnya Pak Prabowo juga timnya juga ada di kabinet. Terima kasih telah menonton!